Hai baik kita mulai dari soal nomor satu untuk penalaran umum jadi untuk soal penalaran umum seperti ini sebenarnya kita banyak bacaan yang mengharuskan kalian untuk skimming sama skimming jadi kalau skimming itu adalah kalian membaca cepat kalau skimming itu kalian wajib mencari kosa kata atau bagian-bagian dari kalimat tersebut yang merupakan kata kunci dari setiap paragraf nanti soal nomor satu ini berdasarkan paragraf satu manakah simpulan di bawah ini yang benar berarti kalian bacanya ya jangan langsung baca semua jadi langsung ke soal dulu yang ditanyakan adalah berdasarkan paragraf satu jadi bacanya paragraf satu dulu yang dua tiga empat dan seterusnya itu enggak usah dibaca karena di soal selanjutnya itu akan menanyakan tentang paragraf dua paragraf tiga dan seterusnya untuk paragraf satu sebuah studi yang dilakukan Central Connecticut State University pada tahun 2016 mengenai most illiterate nation in the world menyebutkan bahwa Indonesia Indonesia menempati urutan 60 dari 61 negara dengan kata lain minat baca masyarakat Indonesia disebut-sebut hanya sebesar 0,01 persen atau 1 berbanding 10.000 berarti manakah simpulan yang benar minat baca masyarakat Indonesia tergolong sangat rendah bener ya karena datanya itu adalah 60 dari 61 negara atau hanya sekitar 0,01 persen atau 1 berbanding 10.000 gitu Hai minat baca masyarakat Indonesia semakin menurun nah Diba diwacanya itu enggak ada yang menjelaskan dari tahun ke tahun dia menurun kemudian minat baca masyarakat Indonesia adalah yang terendah enggak juga terendah karena dia dari urutan ke-60 dari 61 negara berarti ada masih ada satu negara tuh yang lebih rendah dari Indonesia minat baca masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian dunia Iya sih perlu tapi ini tuh enggak ada di paragraf 1 gitu berarti jawaban yang benar adalah yang A gitu nah selanjutnya kita lanjut ke paragraf kedua jadi soal nomor dua ini menanyakan tentang apa sih simpulan yang paling mungkin benar untuk paragraf 2 jadi paragraf 2 itu ini ya yang dicetak tebal ini yang ukuran hurufnya lebih gede nah ironinya angka ini berbanding terbalik dengan jumlah pengguna internet yang mencapai separuh dari total populasi penduduk Indonesia atau sekitar 132,7 juta bahkan data yang dihimpun statistika.com pada januari 2018 disebutkan bahwa 44% populasi masyarakat Indonesia mengambil foto dan video menggunakan ponsel mereka nah yang A orang Indonesia lebih senang membaca artikel daripada mengakses internet lah di wacana itu menyatakan bahwa kecenderungan orang Indonesia itu membaca di internet penggunanya banyak gitu nah orang Indonesia lebih jarang mengakses salah ya A B salah C orang Indonesia meluangkan waktu lebih banyak untuk membaca di internet bisa jadi benar orang Indonesia menyukai membaca daripada menggunakan internet enggak ya jadi lebih suka baca di internet maksudnya orang Indonesia memilih membeli paket internet daripada membeli buku nah dibacaan itu tidak ada perbandingan antara membeli buku sama membeli paket internet jadi jawaban yang paling benar adalah yang C nah untuk soal nomor tiga masih tentang paragraf dua jadi kalau tentang paragraf dua berarti kan kita udah baca nih Nah apakah yang paling mungkin terjadi di Indonesia seperti informasi yang ada pada paragraf dua bahwa 44% populasi masyarakat Indonesia itu mengambil foto dan video menggunakan ponsel mereka gitu dimana minat baca itu berbanding terbalik dengan pengguna internet gitu berdasarkan paragraf dua manakah yang paling mungkin minat baca masyarakat Indonesia akan semakin tinggi dilihat dari persentasenya maka internet yang akan makin tinggi gitu jadi A salah B juga salah tingkat minat baca dan internet akan berjalan beringat juga enggak yang jelas yang menggunakan internet akan lebih banyak D pengguna internet berlebihan akan mengganggu peningkatan minat baca benar yang D ya gitu jadi jawabannya adalah yang D Nah untuk soal nomor empat manakah pernyataan dibawah ini yang tidak mendukung kalimat yang bercetak tebal pada paragraf tiga paragraf tiga eh paragraf tiga ya Nah jadi paragraf tiga yang bercetak tebal itu yang ini ya oke jadi rendahnya minat baca Indonesia menurut Colling Mek Ewi co-founder word reader salah satunya dipengaruhi oleh sulitnya akses terhadap buku jadi yang tidak mendukung A harga buku-buku Indonesia terbilang cukup mahal karena mahal mungkin aksesnya sulit ya berarti bukan ini jawabannya tidak meratanya pembangunan menyebabkan akses mendapatkan buku menjadi sulit ya akses menjadi sulit karena mungkin tidak merata jadi maksudnya tidak mendukung itu bisa jadi faktor-faktor penyebab atau faktor-faktor yang menjadi akibat dari apa yang ada di wacana kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya membaca buku di masyarakat ya bisa jadi ya sehingga akses untuk membaca buku itu berkurang pemerintah sering membagikan buku-buku gratis kepada pelajar kalau misalnya pemerintah sering membagikan buku-buku gratis harusnya akses untuk membaca itu makin besar berarti yang salah ini yang D yang E toko buku di desa-desa tidak memiliki koleksi judul buku yang lengkap tapi di pembahasan itu tidak ada tentang toko buku di desa itu berarti jawaban yang paling tepat tuh D baik kita lanjut ke soal nomor 5 berdasarkan tabel 1 tabel 1 berarti tabel yang maksud yang ini ya posisi Thailand tuh ada di posisi di atas Indonesia menunjukkan bahwa nah kalau Indonesia itu kan peringkatnya peringkat 60 sementara Thailand itu peringkatnya 59 nah jadi peringkat minat baca negara di apa orang di Thailand itu lebih tinggi dibanding di Indonesia gitu nah minat membaca remaja Thailand masih lebih baik daripada remaja Indonesia bisa jadi ya pemerintah Thailand banyak membagikan buku gratis bagi para pelajar sebenarnya bisa bisa kita lihat dari bacaan sini sih jadi kebanyakan remaja itu di Thailand masih lebih baik daripada remaja Indonesia untuk minat baca berarti jawabannya adalah yang A nah untuk soal nomor 6 berdasarkan tabel 1 jika Indonesia ingin memperbaiki posisi dalam peringkat tersebut yang paling mungkin dilakukan adalah yang D ya memberikan akses yang mudah jadi aksesnya itu tidak hanya dengan memperoleh buku dalam bentuk fisik tetapi juga buku bisa di berdasarkan wacana ya word reader berkolaborasi dengan browser opera dalam menyediakan puluhan ribu buku yang dapat diunduk gratis melalui aplikasi jadi sebenarnya internet itu bisa menambah kemampuan membaca apabila orang mampu atau sadar untuk membaca melalui jaringan internet gitu jadi jawabannya adalah yang D nah selanjutnya nomor 7 berdasarkan tabel 1 apa yang paling mungkin terjadi pada negara dengan tingkat minat baca yang tinggi tingkat minat baca yang tinggi itu ada pada Korea Selatan kemudian ada pada Jepang Singapura ya jadi yang mungkin terjadi adalah yang ini negara tersebut akan mengalami kemojaan dalam berbagai bidang kalau akan mampu menduduki peringkat pertama di dunia ya sih tapi peringkat mereka ini masih peringkat 22 jadi di atas itu masih ada 1 sampai 21 gitu loh yang harus dilewatin berarti jawaban yang paling benar adalah yang error ya sub indo by broth3rmax